Ini akan kami sampaikan bagaimana dengan kinerja ataupun pergerakan saham PT Bukit Asam PT BK di sepanjang hari ini selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, pada set opening market berada di posisi 2160, kemudian pada pukul 10 pagi tadi ada penguatan hingga 2200. Namun, pada menjelang di closing market sesi pertama turun lagi ke 2170 dan pembukaan pada sesi pertama hari ini 2180 untuk pergerakan dari PT BA. Ada pun kalau closing market, kita akan cermati untuk hari ini bergerak positif hingga 2180 which is berarti tidak jauh berbeda pada saat opening di sesi kedua hari ini atau mengalami penguatan sekitar 3,32 persen. Dan berikutnya kami sampaikan pergerakan harga saham dari Bukit Asam dalam 6 bulan terakhir, tepatnya dari bulan Maret sampai dengan September. Kita lihat di awal Maret sempat di level tertinggi, 2720. Namun, dalam perjalanannya cenderung mengalami tekanan hingga hari ini di 2180 untuk pergerakan PT BA. Bagaimana dengan valuasi saham dari Bukit Asam? Bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda untuk PI ratio sekitar 7,03 kali, PSR-nya 1,21 kali, kemudian PBVR-nya 1,44 kali, dan PCFR sekitar 5,03 kali. Lanjut dari kinerja PT Bukit Asam TBK Pemirsa, di sepanjang semester pertama tahun 2020 dibandingkan dengan 2021 dari sisi laba bersihnya, kita lihat ada kenaikan hingga 38 persen secara tahunan atau year on year. Di semester satu tahun lalu tercatat sekitar 1,28 triliun rupiah, kemudian di semester pertama tahun ini meningkat jadi 1,77 triliun rupiah. Ada pun dari sisi pendapatan di tahun 2020 9,01 triliun, kemudian di tahun 2021 mencapai double digit ya, 10,29 triliun rupiah, atau ada kenaikan sekitar 14,18 persen secara tahunan. Sampai jumpa di video selanjutnya.